Intro Taukah kita apa peristiwa yang benar-benar pasti kita temui? Jawabannya adalah kematian, kehidupan di alam kumpul dan kehidupan di akhiran ini. Coba renungkan, ketika kita sedang asyik menikmati manisnya ujian dunia, tiba-tiba tubuh kita mendadak dingin, jantung melemah, kemudian kita rasakan sakit yang belum pernah dirasakan seumur hidup, ingin disampaikan kepada sana keluarga, namun lidah terasa kaku, sakit, oh sungguh sakit. Selanjutnya, roh kita berpisah dengan badan, tinggallah semua yang menyayangi melepas dengan tangisan, tinggallah keluarga, tinggallah saudara, tinggallah sahabat semua, tinggallah harta, tinggallah dunia. Tubuh kita yang sudah kaku, pucat dan dingin itu pun dimandikan. Sayup-sayup terdengar, suara cangkul sini berganti membentur tanah bertanda para penggali kubur sedang membuatkan rumah terakhir buat kita. Kita pun dibungkus dengan kain putih. Dulu orang tua kita dan keluarga kita gembira menyambut kelahiran kita. Kita dibedung dengan kain bersih sebagai pakaian pertama. Setelah dewasa, mungkin ada ratusan bahkan ribuan pakaian yang pernah kita kenakan. Kita selalu gembira saat mengenakan pakaian baru. Lalu kita lebih gembira lagi ketika mengenakan toga saat diwisudat. Bertanda, tamat belajar. Beberapa waktu setelah itu, kita lebih gembira mengenakan pakaian pengantin saat nikah sebagai tanda berakhirnya masa lancang. Lalu kita kembali bahagia ketika mengenakan pakaian seragam kerja. Akhirnya kita kenakan pakaian terakhir yaitu kafal. Sebagai tanda berakhirnya masa hidup. Kita diusung beramai-ramai dengan keranda. Dan lobang yang sempit telah menganggah menunggu kita. Kita dimasukkan ke sana. Timbunan demi timbunan makin tinggi, akhirnya kita terkubur. Setelah itu semua orang pulang. Tinggallah kita sendiri. Bersama sunyi, gelap bukan main. Di sana segala amal buruk akan dipertanggungjawabkan. Andai amalan kita sangat buruk, saudaraku. Maka datanglah dua malaikat dengan wajah mengerikan dan suara yang dahsyat dan melegar. Kita tak sanggup menjawab pertanyaannya. Karena amalan kita buruk, maka mulailah penyiksaan atas kesalahan kita. Kita dipukul, dibakar, disiksa. Ceritan kita dapat didengar oleh penduduk bumi kecuali jin dan manusia. Dibukakan pintu neraka. Maka panas neraka itu menghanguskan tubuh kita. Disempitkan kubur kita sampai tulang rusuk kita berimpitan. Dirobek-robek mulut yang penusta. Dipecahkan kepala kita di atas batu. Kemudian diuntukkan kembali dan dipecahkan kembali. Ada pun pesina yang dimasukkan ke dalam talur, lalu dibakar. Ada yang disiksa, ada ular yang sangat ganaskan. Kita mohon ampun. Kita ingin kembali ke dunia. Kita menyesal. Tapi sudah terlambat, saudaraku. Sudah terlambat. Betapa berat siksa yang kita jalani. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kita menyesal karena tidak sholat. Menyesal telah merugikan orang. Menyesal karena tidak mau menutup aurat. Menyesal, 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 dan menyesal. Andaikan ada satu orang penghuni kubur saja yang mendapat siksa kemudian dikembalikan ke dunia. Kini akan banyak orang bertauban mendengarkan ceritanya. Padahal seruan ajakan dan nasihat telah sampai kepada kita. Namun kita malah mengingkari dan tidak mau menjalankan perintah Allah. Ternyata, sampai saat ini kita masih hidup. Apa yang kita pikirkan? Ini baru sekelumit renungan tentang kematiannya. Bagaimanapun kita menghindari nasihat atau peringatan tentang kematiannya. Tapi kematian itu pasti akan datang juga, saudaraku. Alangkah mengherankankan. Jika ada orang yang takut mati. Tapi tidak mau mematuhi perintah Allah. Alangkah menginggungkan. Jika kita sadar banyak dosa. Tapi tidak mau bertauban. Alangkah celaka. Jika kita sadar dengan adanya azab kubur. Tapi kita berlalai lama. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab yang begitu dasar. Terima kasih telah menonton!